Halo para siswa SMK, terutama yang jurusan program studi multimedia, disini saya akan memberitahukan bagaimana caranya menggabungkan animasi tiga dimensi ke dalam media interaktif. Padahal media interaktif itu kita membuatnya menggunakan Adoplast. Sudah kita ketahui bahwa Adoplast itu adalah perangkat untuk membuat animasi dua dimensi. Mungkin kalian masih kurang kebingungan bagaimana caranya menggabungkan animasi tiga dimensi ke dalam media interaktif. Misalnya seperti ini ya, ini gambar seperti ini, bagaimana caranya kita menggabungkan konten tiga dimensi ini ke dalam media interaktif Adoplast seperti ini. Baiklah akan saya tunjukkan secara garis besarnya ya, saya exit dulu ini, saya minimize saja. Nah, pertama yang kalian buat adalah membuat konten tiga dimensi menggunakan aplikasi 3ds Mac. Di sini saya menggunakan 3ds Mac 2011 ya, nah kita akan membuat suatu konten animasi seperti ini contohnya ya. Nah, di sini saya menggunakan 100 frame. Ya, menggunakan 100 frame. Mungkin nanti kalian bisa tanya bagaimana caranya, ya bisa tanyakan kepada guru kalian masing-masing. Nah, kemudian perputaran, ya perputaran konten tersebut, di sini saya membuat post ronda ya. Ini saya menggunakan kamera, ya kalian lihat di sini, kamera yang saya gerak-gerakan. Dan juga saya kombinasikan dengan light ya, saya kasih light dari depan, ini kalau dilihat dari belakang ya, seperti ini seolah-olah sinarnya ini dari depan. Ya, ini kalau dilihat dari segala sisi, tiga dimensi seperti ini. Nah, buat 100 frame dan animasikan kira-kira seperti ini. Nah, kemudian kalian simpan, kalian render dalam bentuk file terpisah. Berupa image, ya berupa gambar-gambar dengan format PNG. Ya, format PNG. Nah, di sini saya berikan contohnya yang sudah jadi. Ya, yang sudah jadi format PNG. Nah, ini dia, ya. Ada 100 frame, ya. Di sini saya menggunakan 24 frame per detik. Ya, kira-kira di sini adalah sekitar 4 detik, ya 4 detik lebih lah, ya kira-kira. Kalau diputar, di play, ya. Nah, ini ada semuanya, totalnya ada 100 frame. Ya, gitu. Dalam format PNG. Nah, seperti itu, ya. Jadi, dibuat file-nya terpisah-pisah menjadi PNG. Ini namanya Dangal, ya. Nama file-nya Dangal. Atau Saung, ya. Saung itu dalam bahasa Jawa Barat itu adalah Dangal, ya. Atau Post-Onda, lah. Nah, setelah kalian simpan, nanti biasanya, biasanya nanti masuknya di render output dalam 3DS Mac, di My Document, ya, dokumen. Kemudian nanti ada 3DS Mac. Nah, nanti, nanti tersimpannya biasanya di dalam folder render output. Nah, demikian. Nah, setelah jadi file-file PNG tersebut, kemudian, itu kita buat di Adobe Flash-nya, ya, di media interaktif. Nah, buat, disini saya membuat movie clip, ya. Nah, dibuka, buatnya di movie clip, ya. Nah, kalian mungkin sudah tahu lah, ya, jangan membuat movie clip-nya, movie clip. Nah, kemudian import, kalian import, file import langsung aja to state. Import to state, ya. Klik aja file yang awal, yang paling awal, yaitu 0, 0, 0, ya. Disini, nah, ini dia, ya. Ini, nanti di import, import to state. Nanti, samping dia gambar tersebut, otomatis masuk ke dalam, ke dalam, ke dalam frame ini, ke dalam movie clip. Itu juga nanti dia akan tersimpan di dalam library, ya. Nah, ya. Klik saja yang 0 saja. Nanti, kalian akan diberitahu bahwa, bahwa file tersebut berurutan, ya, nomornya berurutan. Nanti, yes saja. Nanti akan otomatis, ya. Nah, dalam otomatis, dia nanti akan masuk ke dalam frame ini, secara berurutan. Nah, contohnya, kita lihat di sini, ya. Nah, ini dia, ya. Dia otomatis berurutan. Nah, ini saya enter. Jangan dirubah-rubah posisinya, ya. Baik posisi maupun skill-nya, jangan dirubah-rubah. Biarkan seperti itu. Coba, saya enter. Saya play di sini, ya. Nah, ini masih di dalam movie clip, ya. Masih di dalam movie clip. Nah, setelah jadi movie clip, nanti bentuknya file movie clip-nya seperti ini. Nah, ini saya beri nama animasi 3D, ya. Animasi 3D, ini. Ini adalah, ya ini, ya. Ini adalah movie clip. Nah, setelah itu, kita buka skin, ya. Buka skin, skin yang akan dimasukkan, yang akan dimasukkan animasi 3D tersebut. Di sini saya taruh skin 5. Nah, demikian. Ya. Nah, setelah itu nanti kalian drag. Ya, kalian buat ya background seperti ini, ya. Biar bagus. Nah, kalian drag, drag di movie clip-nya di sini yang dari, yang berada di dalam library, ya. Klik, kalian drag di sini, gitu, ya. Udah, situnya begini saja. Ya, cukup. Jadi, tiap-tiap, tiap-tiap skin di dalam, ya, di dalam, ya, tiap-tiap skin, kita tidak perlu membuat, membuat frame banyak sekali. Cukup satu saja, ya, di sini. Siapkan frame, siapkan layernya, ya. Layernya, ini, nanti ada blank, keep frame, dalam blank, keep frame-nya, kita drag movie clip animasi 3D jadi di sini. Kemudian drag. Nah, lihat, transparan, kan? Nah, karena ini kita menggunakan adalah, menggunakan PNG. Ya, format filenya adalah PNG. Ya, jadi mendukung transparansi. Nah, ya, nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang coba saya kontrol, ya, jadinya, kalau sudah seperti ini. Ya, jangan lupa nanti kalian buat, ini ya, action stop, ya, mungkin background, atau apa, judul, ya. Nah, sekarang jadinya seperti, ya, saya kontrol, add, enter untuk mereview skin tertentu. Jadi, hanya saya skin, ini aktifnya skin 5, jadi kontrol, add, enter. Nah, demikian, jadinya seperti ini. Ya, jadi cara, itulah tadi cara menggabungkan, ya, menggabungkan konten animasi 3 dimensi ke dalam Adobe Flash. Ya, ini contohnya, ya, kalau kalian ingin, ya, ingin lebih detail lagi, bisa menghubungi saya, ya, sudah saya berikan nomor WA saya. Nah, saya rasa itu, ya, ya, sebetulnya sih tidak terlalu sulit, ya, ya, jadi yang penting kalian membuat, yang saya ulang, membuat konten, kontennya dulu di dalam 3D aspect untuk membuat 3 dimensinya. Nah, kemudian setelah jadi, kalian render, render dalam format PNG, format image, ya, format gambar, jangan format movie, ya, gitu. Buatlah kira-kira 100 frame, ya, buat 100 frame, jadi nanti akan, jadi tiap frame itu nanti akan dijadikan satu file gambar. Jadi, ya, semuanya adalah ada 100 frame. Ya, demikian, ya, kira-kira cara menggabungkan animasi 3 dimensi ke dalam media interaktif Adobe Flash. Terima kasih atas perhatiannya.